Selain Ricky Rizal, terdakwa Kuat Maruf dalam persidangan di PNJaksel hari ini mengungkapkan hatinya hancur saat menerima telepon dari Verdi Sambo. Saat itu Sambo memintanya untuk berkata jujur dan siap untuk dipenjara. Di samping itu Kuat juga mengaku pernah berbohong dalam memberikan keterangan. Selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8. Kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan ditangkap yang mulia. Di apain? Saya datang ke kantor bar reskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadiin tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya nunggu. Jadi sepuluh bulan ditangkap. Oke, saudara datang ke sana? Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian? Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Verdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, what? Ini Bapak mau ngomong. Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya. Udah, what? Ceritain aja semuanya. Boong-boong itu capewat. Udah ceritain semuanya. Bapak, kamu siap ya, what ya? Saya bilang, siapa apa Pak? Siap di penjara. Kata apa-apa gitu. Saya nangis waktu itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya gimana saya mau cerita. Dalam hati saya kan gitu, Pak. Orang nggak ditanya ya, kan? Iya, iya. Terus waktu sudah dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lagi di penjara apa siapa yang mau, Pak lah. Terus? Ya saya nangis waktu itu saat itu. Oh. Tapi kan dibilang, kamu siap untuk di penjara. Dibilang begitu kan sama Ferdi Sambung. Udah watah. Jalut ditutupin, buka aja semuanya. Kata Pak Sambung gitu. Kamu siap kan di penjara watah, kata Pak begitu. Nah, terus kalau saudara mengatakan, buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang bener ya, mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah, dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurup aja itu, tiarapnya itu. Di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya bener. Hah? Yang lain bener. Oh, yang lain bener? Bener. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong-ngomong bener aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh, yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu. Dan saya juga gak kepengen awalnya berbohong gitu, buan keinginan saya gitu. Ya. Terus, saat saudara di dalam sel, saudara pernah ditengok sama Ferdi Sambu atau Putri? Belum pernah, yang mulia. Belum pernah, baru ketemu di ruang sidang aja sama di sel. Belum pernah ketemu dikonfortir. Oh, waktu dikonfrontir. Nah, terus? Ketemu sama bapak sama ibu. Itu. Ya. Terus apa disampaikan? Bapak minta maaf. Minta maaf. Ya, maafin bapak ya. Saudara gak nagih. Pak mana, Pak 500 jutanya yang kemarin, Pak? Enggak, gak kepikiran yang mulia. Oh, gak kepikiran. Nah, sekarang kepikiran gak? Enggak, stress doang sekarang. Oh, stress. Ya, ya. Ya, ya. Terima kasih.